Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan sekaligus Ketua DPW Nasdem Gorontalo Rahmat Gobel bersama Ketua DPP Partai Nasdem Charles Mekiansyah meninjau kesiapan gedung baru DPW Nasdem Gorontalo. Gedung yang terletak di Jalan John Aryo Katili, Sipatana, Kota Gorontalo tersebut terdiri dari tiga lantai yang dilengkapi dengan beragam fasilitas penunjang untuk umum seperti kafe restorasi dan perpustakaan yang dapat dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Terdapat pula Videotron berukuran 8x16 meter sebagai sarana untuk menyosialisasikan pesan yang dibawa Partai Nasdem kepada masyarakat Gorontalo. Videotron juga bisa dipakai pemerintah daerah termasuk Polri, TNI, dan KPU untuk sharing program secara gratis. Menurut Rahmat Gobel, kantor DPW Nasdem Gorontalo ini dibangun tidak hanya untuk para kader saja namun juga diperuntukkan bagi masyarakat Gorontalo. Kualiti itu kan juga sama dengan seni. Kenapa saya menampilkan dalam gedung ini ada lukisan pada tokoh-tokoh Avenger seperti itu? Ini bagian daripada seni itu sendiri. Di samping nilai ketokohan, ini ada nilai ketokohan, nilai-nilai kesatria yang kita ambil untuk berikan motivasi kepada kader-kader dan kepada masyarakat. Dengan menampilkan kalau ada tokoh-tokoh Avenger seperti itu. Di kantor ini kantornya rakyat Gorontalo. Bukan hanya sekedar kantor, partai Nasdem, tapi kantornya rakyat Gorontalo. Dia boleh. Bisa untuk masyarakat, lihat. Terkait dengan videotronnya? Nah, videotron ini tentu adalah untuk memberikan, untuk mensosialisasikan pesan-pesan daripada partai ini kepada masyarakat. Dan videotron ini juga untuk membantu pemerintah, untuk pemerintah bisa mensosialisasikan juga program-program supaya masyarakat bisa mengetahui lebih luar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.